Intro Halo semua Halo semua Halo semua Halo semua Saya sekarang berada di Gereja Katolik Kristus Raja Kotaan Bagus dan kami Saya dari Kogusat Jadwal hari ini Kerencannya kami akan mengikuti tim Penyeluruhan bantuan Untuk Paroki Santa Maria Pengantara Dumoga Bantuan untuk Umat di sana yang terkena Dampak musibah banjir Yang Terjadi Bulan Juli lalu Satu minggu yang lalu mungkin Bagaimana perjalanannya Mari kita saksikan bersama Intro Harus ada dari tempat Tempat yang mau Tolong bakui Kota bilang мне harus menjemput Supaya... ... Kane yang kami cùngui Dan ini kami sadari Bahwa... ...inilah bagian penyertaan ��atan Peng syndrome Halo Halo Kejadian NOkay No Kejadian Namun Terima kasih telah menonton Oke semuanya, kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Kosio Dan kira-kira berapa jarak tempuh? Jarak tempuh untuk ke Kosio itu perkiraan sekitar 45 menit Berkendara dengan mobil ya? Mobil ya Dan kami mendapatkan kabar dari umat yang di Kosio Bahwa sekarang Kosio sedang digoyur hujan Jadi mudah-mudahan perjalanan kita aman-aman saja ya Tiba dengan selamat Supaya bantuan-bantuan yang dari paroki Kota Wawaku ini bisa tersalurkan Amin Amin Cuma di sini di gereja Ini setahun Eh sana lho Itu sama kiri ya Dia lebih tinggi Boleh 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 Boleh? 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 Boleh Boleh, boleh Boleh No, 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 no. Kami sudah sampai di Gereja Maria Pengantara Dumoga. Di sini bantuan kami tempatkan di pastoran. Dan dari sini mungkin ada petugas yang akan menyalurkannya langsung ke umat-umat yang terkena dampak musibah banjir. Kami dari umat paroki Krisus Raja Kota Mubagu membawa sebagian dari pemberian mereka semua atas keprihatinan yang ada di tempat ini. Karena itu kami berikan kepada seluruh umat dengan penuh ketulusan dan keterbukan hati. Semoga bisa memberikan kelegaan baru bagi umat yang ada. Terima kasih kami dari umat paroki Maria Pengantara Dumoga lebih khusus yang ada di Kosio Barat. Tentu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada paroki tetangga, paroki Kristus Raja Kota Mubagu. Yang telah peduli dengan kami yang ada di Kosio Barat dan sekitarnya lewat bantuan yang pada saat ini kami terima. Sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai khususnya pastor dan umat paroki Kota Mubagu. Dan semoga diberkati oleh Tuhan dan sukses selalu. Terima kasih. Halo semua. Sekarang saya bersama dengan pastor Steffi. Halo pastor. Halo apa kabar? Mantap umat Kota Mubagu. Mungkin ada informasi pastor Steffi berapa umat yang terdapat? Kalau untuk umat di sini berdasarkan data pertama 50-an tapi rupanya serta di data ulang sekitaran 80-an. Itu baru khusus untuk umat yang apa ya di Kosio tetapi ada beberapa juga tempat di stasi yang lain itu mereka kena. Sampai sekarang pastor kontak untuk di Muli Bagu masih agak susah untuk jalur ke sana. Bisa motor tetapi itu juga masih kesulitan. Kalau kendaraan belum. Ada beberapa tempat yang memang umat berdampak kena bencana. Tetapi syukurlah bahwa tidak ada korban jiwa itu yang patut disyukur. Dan terima kasih untuk umat. Kristus Raja Kota Mubagu. Bravo. Kalau ada yang ingin menyebutkan lagi pastor, apa saja yang dibutuhkan? Ya kita lebih bagus kita tanya kepada pimpinan umat supaya kalau seandainya memang ada yang dibutuhkan nanti kita informasikan. Karena kalau kita mau bilang sekarang untuk saat ini ya sesuai yang kita ada minta. Tetapi kalau untuk selanjutnya apakah memang masih ada ya nanti diinformasikannya. Tapi terima kasih banyak juga untuk pastor Roki yang mantap. Itu cuma lewat WA minta tolong langsung di respons. Ya ternyata hari itu juga diinformasikan kepada pimpinan. Terima kasih untuk semuanya itu. Ya mantap. Di belakang saya saudara-saudara kita dari Goan juga datang untuk menyalurkan bantuannya. Banyak sekali ya. Terima kasih. Oke semua. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 2 siang. Dan saatnya kita kembali ke paroki Kristus Raja, Kota Mubagu. Dadah guys. Akhirnya saya bisa sampai di pasturan Gereja Kristus Raja, Kota Mubagu. Semoga semoga sumbangan kami, bantuan kami hari ini bisa meringankan beban bagi mereka yang membutuhkan. Sampai disini dulu klub kali ini. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat.